. David Da Silva mampu menjadi pahlawan Persib Bandung saat mereka bertandang ke Markas Persija Jakarta, dalam laga pekan ke-11 BRI Liga 1 2023-2024, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. David mencetak satu gol untuk membuat skor 1-1. Persija Jakarta sebenarnya mampu unggul lebih dahulu pada menit ke-14 lewat tandukan Markosinik. Setelah menanti lama, Persib Bandung akhirnya bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Menariknya, David Da Silva merayakan gol untuk Persib Bandung itu dengan cukup emosional. Ia berteriak sembari melepas jersey. Penyerang asal Brazil itu mengungkapkan alasannya mengapa ia terlihat sangat emosional dalam merayakan gol ke gawang Persija Jakarta itu. Saya sangat emosional bukan hanya karena saya baru cetak gol, tapi saya merasa di setiap penampilan saya, saya ingin membantu tim meraih hasil maksimal, ujarnya. David Da Silva mengerti betul rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ex pemain persebaya Surabaya itu pun merasa gol ke gawang Persija sangat layak dirayakan. Apalagi gol itu tercipta di kandang Persija Jakarta. Gol itu juga mampu membuat Persib Bandung mengamankan satu poin yang berharga. Selebrasi itu saya rasa wajar, gol itu dicetak di menit akhir apalagi ini laga derby yang banyak dilihat oleh penonton, ujar David Da Silva. Lebih lanjut, David Da Silva secara khusus mempersembahkan gol ke gawang Persija Jakarta itu untuk Boboto. Ia merasa supporter Persib Bandung juga layak merayakan gol itu. Saya sangat senang merayakan gol itu, seperti para Boboto merayakannya. Gol ini untuk mereka juga, tandasnya. Dalam beberapa hari ke depan, skuad Persib Bandung akan diliburkan. Sebagian dari pemain Persib juga mendapatkan kesempatan bermain untuk Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Terima kasih telah menonton! Pemain Persija Jakarta menyesali hasil imbang satu-satu kontrapersib Bandung pada laga pekan ke-11 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023, sore waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan rumah, Persija sempat membuka keunggulan pada menit ke-14 melalui tandukan Markosimik, setelah memanfaatkan eksekusi sepak pojok Maciek Gajos. Namun, keunggulan Persija Jakarta harus pudar pada menit ke-85. David Da Silva mencetak gol untuk membuat Persib Bandung membawa pulang satu poin dari lawatan ke Bekasi. Tak lama setelah wasib meniup peluit berbunyi panjang tanda babak kedua berakhir, banyak pemain Persija Jakarta yang langsung tertunduk lesu di lapangan. Tak sedikit dari mereka yang terlihat sangat kecewa. Bahkan Kapten Persija Jakarta, Andritani Ardiasa, sempat cukup lama hanya bisa terlentang dan menatap langit sore yang cerah di Stadion Patriot. Beberapa kali bagol juga tampak emosional. Hasil imbang ini sebenarnya layak disyukuri Persija Jakarta. Apalagi mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-74 pada laga ini. Hal itu terjadi setelah Hanif Syahbandi mendapatkan kartu merah langsung dari wasib akibat pelanggaran yang dilakukan kepada Bek Tengah Persib Bandung, Nick Kuipers. Namun, hasil imbang ini terasa seperti kekalahan bagi Persija Jakarta. Apalagi mereka kalah dari tim rival di kandang sendiri. Termasuk laga ini, Persija Jakarta dan Persib Bandung sudah bertemu sebanyak 47 kali sejak dimulainya era Liga Indonesia. Persija Jakarta masih unggul jauh atas Persib Bandung. Tim macan kemayoran bangga dengan 19 kemenangan yang mereka miliki atas Persib. Di sisi lain, Persib Bandung baru pernah 10 kali menang atas Persija Jakarta. Sementara 18 laga yang lain berakhir imbang. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax